Kenapa induk lele saya luka-luka ketika dipijahkan dan tidak bertelur? Itu biasanya akibat agresi antara indukkan lele ketika dikawinkan. Terkadang induk lele jantan dan induk lele betina bisa menjadi agresif satu sama lain ketika bertemu saat dikawinkan. Mereka mungkin terlihat seperti bertarung untuk mendominasi wilayah atau teritorial. Padahal begitulah watak dan sifatnya indukkan lele saat mereka bercumbu sebelum melakukan perkawinan. Batu penindih kakaban juga bisa menjadi penyebab induk lele kalian luka-luka setelah dipijahkan. Atau salah satu indukkan lele masih muda dan belum ada hasrat untuk dikawinkan. Terutama pada indukkan lele jantan yang umurnya masih muda dan belum ada hasrat untuk kawin. Biasanya ketika disatukan dengan indukkan lele betina di satu kolam, induk lele jantan akan menganggap induk lele betina ini sebagai lawan bertarung, bukan sebagai jodoh untuk dikawini. Sehingga induk lele betina habis dihajar oleh indukkan lele jantan. Bahkan ada yang sampai kulitnya mengelupas.